Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Pembangunan Jumbatan Cemara yang akan menghubungkan Jalan Cemara Wan Sungai Andai Banjarmasin Utara yang dibangun dengan konstruksi Jumbatan Gantung Kembali mendapat tanggapan dari wakil di DPRD Banjarmasin Wan meminta desain Jumbatan yang sudah dianggarakan untuk diulang kembali Pembangunan Jumbatan Cemara yang akan menghubungkan Jalan Cemara Wan Sungai Andai Banjarmasin Utara Yang dibangun dengan konstruksi Jumbatan Gantung Kembali mendapat tanggapan dari wakil di DPRD Banjarmasin Dikarenakan pembangunan Jumbatan Gantung tersebut dianggap kadabisa Memecah arus kepadatan lalu lintas di kawasan padat penduduk tersebut Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Aliansah Wai Takwani Prima TV Jelang tengah hari Senin 3 Juni 2024 memadahkan Pembangunan Jumbatan Gantung ini sudah dibicarakan dengan kadis PUPR Banjarmasin Wayah rapat dengar pendapat Karena Jumbatan tersebut hanya bisa dilewati kendaraan Baik roda 2 maupun 4 dengan satu arah Politisi PKS ini pun meminta desain Jumbatan Yang sudah dianggarkan tersebut untuk diulang kembali Agar pembangunan Jumbatan yang bertujuan untuk memecah kepadatan arus lalu lintas Kada menjadi sia-sia Kembalilah desainnya Supaya tidak sia-sia bikin jembatan Kalau jembatan gantung biasa saja kan Artinya tidak mengurangi kemacetan Sedangkan kita Banjarmasin ini sudah full macet Banjar Selatan, Banjar Utara Dan termasuk Banjar Barat Itu sudah macet semua Makanya ada alternatif untuk membuat jalan-jalan dan jembatan Harapan kita jembatan itu tidak jembatan gantung Nah, jadi kita kemarin kita juga fokus Termasuk jembatan Pramuka dan Sungai Jingah Yang perlu kita, yang pernah disampaikan ke Komisi 3 Kadangkan jembatan gantung ini tidak pernah disampaikan Makanya kita sampaikan waktu rapat kemarin Saya tidak setuju dengan adanya jembatan gantung ini Kalau mau membangun, bangunnya sama sekali kan Nah, supaya memecah kemacetan Aliansah menyatakan kada menyepakati dibangun jembatan gantung tersebut Karena kada bisa memecah kepadatan arus lalu lintas Di wilayah Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara Aliansah menegaskan hingga wahini Belum pernah melihat DED Pembangunan jembatan gantung ini Namun secara tiba-tiba ada wacana Pembangunan jembatan di kawasan Sungai Andai Untuk jembatan gantung ini tidak pernah melihat DED-nya bagaimana Tiba-tiba ada muncul jembatan Sungai Andai Kita bukan menghalangi tidak Kita sepakat itu bahwa untuk mengurangi kemacetan Tapi bikin dengan supaya mobil itu bisa berselisih Kalau tidak bisa berselisih bagaimana nantinya Orang masih jalan di sana kan masih mutar Sedangkan di sebelah sana masih ada jembatan Lebih baik jembatannya ada yang diperbaiki Era sekarang kan era media sosial terbuka Dengan masyarakat Oh kami mau membangun jembatan dengan desain ini ukuran sekian Jadi masyarakat tahu Beri masukan masyarakat kan Jangan sampai ujuk-ujuk ada pembangunan jembatan Untuk kepentingan Salah satu untuk kepentingan perumahan ini Untuk perumahan ini kan Harapan kita untuk kepentingan masyarakat Bukan untuk kepentingan si A atau si B Jadi ekspos perlu Perlu ekspos Langkah selanjutnya yang menurutku yang perlu diambil oleh DPSD Dewan sendiri apa Pak? Ya harapan kita Masukkan juga saran Ubah desain itu Bikin jembatan biasa aja Kita perlu gantung segala macam Atau melihat gaya Cina segala macam Gaya Banjarmasin aja lah Pembangunan dengan konstruksi gantung ini Diperhitungkan Dinas PUPR Banjarmasin Anggarannya sekitar 25 miliar rupiah